Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Atta mau buat kekret velvet kukus Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah, masukkan 50 gram coklat putih Lalu masukkan 120 ml minyak goreng Nyalakan api sedang, lalu didihkan air di dalam panci Setelah airnya mendidih, letakkan wadah berisi coklat putih dan minyak goreng Lalu ini ditim hingga coklat putihnya meleleh Setelah coklat putihnya meleleh, ini diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, angkat dari panci dan ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan jembung Setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP Kemudian ini dimixer hingga mengembang, kental dan berjejak Sekitar 10 menit menggunakan kecepatan maksimal Setelah sekitar 10 menit dimixer, ini adonannya sudah putih, mengembang, kental dan berjejak Bisa dilihat ciri-ciri adonannya Jejak mixer yang ditinggalkan sudah tidak tenggelam Lalu matikan mixernya Masukkan 100 gram tepung terigu Kalau untuk takaran sendok, ini tidak terlalu tinggi menggunung Dan tidak terlalu rata Tetapi cembung atau munjung seperti ini Setara dengan 10 sendok makan cembung Untuk terigunya, saya pakai terigu pro sedang Lalu masukkan 25 gram susu bubuk 1 sendok makan coklat bubuk Setengah sendok teh baking powder Kemudian ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergumpal Sebelum mixernya dinyalakan, ini diaduk dulu agar tepungnya tidak berterbangan Kemudian mixer adonan hingga tercampur rata Ini dimixer sebentar saja, sekitar 30 detik Dengan kecepatan paling rendah Selain dimixer, adonannya boleh juga diaduk dengan spatula Kemudian lanjut aduk adonan menggunakan spatula Untuk memastikan tepung dan adonan telah tercampur rata Nah ini adonannya sudah tercampur rata Masukkan 1 sendok makan pasta red velvet Kalau tidak ada pasta red velvet, boleh ganti pewarna makanan warna merah Lalu masukkan campuran coklat putih yang telah disisihkan sebelumnya Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Ini diaduk dengan teknik aduk balik Pastikan adonan telah tercampur rata dan tidak ada endapan cairan Karena kalau masih ada endapan cairan Ketika dikukus, keknya bisa bantat Nah ini adonannya sudah tercampur rata Sudah tidak ada endapan cairan Lalu adonannya siap dituang ke dalam loyang Siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin Diolesinya tipis-tipis saja Untuk ukuran loyangnya, ini diameter 16 cm Kalau mau pakai loyang ukuran lebih besar juga boleh Ini saya mau buat keknya 3 lapis Kemudian tuang adonan ke dalam loyang Ini saya bagi menjadi 3 bagian sama rata Karena saya mau buat keknya 3 lapis Untuk 1 bagian, ini saya timbang sekitar 200 gram Lalu hentakkan loyang beberapa kali Agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Sebelumnya, saya sudah panaskan kukusan Dan ini akhir kukusannya sudah mendidih Lalu masukkan loyang berisi adonan Karena saya cuma punya 2 loyang ukuran yang sama Ini saya kukus 2 loyang dulu Lalu ini dikukus sekitar 20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain Atau serbet bersih Supaya uap air tidak menetes ke adonan Setelah sekitar 20 menit dikukus Buka tutup kukusan Lalu ini di tas tusuk Jika sudah tidak ada adonan yang menempel Ini keknya sudah mateng Kemudian angkat dan keluarkan kek dari kukusan Lalu langsung keluarkan kek dari loyang Supaya keknya tidak menyusut Kemudian lap loyangnya menggunakan tisu atau kain bersih Kalau mau dicuci juga boleh Pastikan loyangnya telah dilap dengan kering Setelah loyangnya dioles margarin Tuang sisa adonan ke dalam loyang Lalu ini dikukus sekitar 20 menit Caranya sama dengan adonan sebelumnya Sambil mengukus Saya membuat krimnya Siapkan wadah Lalu masukkan 200 gram margarin putih Kemudian ini dimixer hingga mengembang Membentuk krim Sekitar 20 menit Menggunakan kecepatan maksimal Setelah sekitar 20 menit dimixer Ini margarinnya sudah mengembang Membentuk krim Lalu matikan mixernya Masukkan 100 gram gula halus 4 sendok makan susu kental manis Kalau suka manis Gulanya atau susu kental manisnya Boleh ditambah Lalu masukkan 1 sendok teh vanila 170 gram keju cepat leleh Kalau mau pakai cream cheese juga boleh Kemudian ini dimixer hingga tercampur rata Sekitar 10 menit Menggunakan kecepatan maksimal Setelah creamnya tercampur rata Ini creamnya siap untuk digunakan Untuk yang satu kek ini Saya potong sedikit bagian atasnya Untuk dihancurkan buat hiasan di atas kek nanti Siapkan satu kek Oles bagian atasnya dengan cream Lalu ratakan dengan spatula Untuk ketebalan creamnya sesuai selera Setelah creamnya rata Timpa dengan satu kek lagi Lalu olesi lagi bagian atasnya dengan cream Timpa lagi dengan satu kek Tutup seluruh kek dengan cream Lalu ratakan cream dengan spatula Sampai creamnya rapi Untuk mejanya Ini saya pakai meja makan ya Jadi putarnya agak sedikit lari-lari Kalau dirasa udah rapi ini udah cukup Lalu untuk bagian cream yang berserak Ini boleh dilap dengan tisu atau kain kering Lalu taburi dengan kek yang telah dihancurkan Ini tadi saya hancurkan menggunakan garpu Kalau mau di blender juga boleh Lalu ini saya beri alas Supaya lebih terang kalau difoto Kalau nggak diberi alas juga nggak apa-apa ya Nah ini cake red velvet kukusnya udah jadi Lalu potong cake Lalu potong cake Dan ini siap untuk disajikan Dari potongannya Cakenya berasa lembut banget Ini dia cake red velvet kukusnya udah jadi Sekarang saya mau cobain Dari warnanya ini kelihatan cantik banget ya Dari potongannya tadi Berasa kalau cake-nya ini lembut banget Nah kelihatan ini lembutnya Tekstur cake-nya halus Ini agak mendung jadi gambarnya sedikit gelap Bismillah Ini enak banget ya Cake-nya super lembut Moist Cream-nya gurih dari kejunya Ini enak banget ya Mantep Nggak enak sama sekali Cream-nya ringan di mulut Jadi nggak mengendal di lidah Cake-nya super lembut Dan nggak seret di tenggorokan Enak banget ya Bisa buat dijual Atau buat cake ulang tahun Ini enak banget Mantep recommended Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya ya Sampai ketemu di sebelumnya Sampai ketemu di bagian Terima kasih.